Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Anastasia Aileen di Berita TV. Pada saat ini saya akan mengabarkan bahwa sekolah di kawasan zona hijau Jawa Barat akan dibuka kembali. Meskipun begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekolah sebelum menjalankan KBM tatap muka berlangsung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa akan memberi izin kepada sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di 257 kecamatan di zona hijau Jawa Barat. Selain protokol kesehatan, jumlah siswa juga harus dibatasi yaitu 50% dari kapasitas normal. Pada tahap 1, KBM akan dilakukan pada jenjang SMA dan SMK. Jadi syaratnya kan ada dua. Yang pertama, kawasannya harus zona hijau. Yang kedua, sekolahnya juga harus siap. Kalau zona hijaunya sudah, tapi sekolahnya belum siap, itu juga belum diperbolehkan. Tetapi kalau dalam tujuh hari zona hijaunya sudah, sekolahnya sudah siap, itu baru diperbolehkan. Saya kira dalam minggu ini akan banyak sekolah yang buka, karena tujuh hari dalam minggu ini adalah persiapan protokol kesehatan untuk sekolah. Mengenai rencana tersebut, sekolah di kawasan zona hijau mengaku siap. Di antaranya adalah SMA Negeri 1 Dayakolot dan SMK Taukom. Sekolah tersebut sudah memenuhi syarat dan protokol kesehatan untuk melakukan KBM secara tatap buka. Sekilas info hari ini, saya Anastasia Ailin pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!